bagusnya ada mobilnya dia ke sana atau ke sana ke sana aja oke lagi aja mas bisa dijelaskan mas itu awalnya mas mau dari mana terus kok bisa nyampe sini tuh bagaimana ceritanya mas awalnya saya itu ada acara dari kantor di Malang setelah acara selesai itu jam 7 malam saya mau pulang ke Surabaya nah karena saya itu memang bukan gak terlalu paham jalan saya tuh kayak google map tapi gak ngeliat handphone cuman digengerin pake suaranya aja pake headset nah pas harusnya kalau misalnya Surabaya dari Malang ke Surabaya itu kan full ngetol sampai waru nah sampai tol peruwoh jadi setelah itu saya disuruh keluar tol pandaan ya saya ikutin disitu setelah jalan itu kaca-kaca mobil saya sebelah kiri itu ada yang ngetok nah disitu mulai ya ya saya ya merinding segala macem disitu sampai akhirnya sejam kemudian ya perasaan saya itu jalan masih bagus tetap sampai sini dan gak ada ketemu orang sama sekali saya sadar tetap mobilnya gak bisa digas gak jalan digas tapi tetap gak jalan stuck disitu aja saya turun saya tersenter sekir ternyata ini hutan gak ada rumah sama sekali jadi menurutin google map ya ya suara dari google map mas itu dari bawah tadi kita lihat bersama kan jalannya cukup terima kasih itu gak sadar sama sekali bagaimana mas itu aku gak sadar sama sekali perasaanku itu jalannya ya bagus makanya laju kendaraanku ya 80 sampai 100 sampai sini mas sampai sini kayak sadar setelah mentok gak bisa jalan sama sekali mobilnya siap-siap oke oke Pak Kampolres ini kan cukup unik Pak seperti itu Pak bisa dijelaskan sampai sini itu gimana sih Pak ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam hari ini kami dari Polres Mojokrta Kabupaten beserta rekarikan dari Polsek Pacet yang mana ke tempat kejadian perkara yang terjadi tadi malam ya sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari Kapolsek yang mendapatkan informasi dari sumber suara yang ada di handphone ataupun di alat komunikasi Kapolsek melalui rekanan Kapolsek adanya ditemukan satu masyarakat bernama Adi atau saudara Adi yang tersesat ke wilayah Pacet Mada atau dusun Pacet Mada kecamatan Pacet disini kami bisa menjelaskan konologisnya bahwa saudara Adi berangkat dari Malang menuju wilayah kota Surabaya melintas tol Malang dan keluar dari exit pandangan nah disitulah pada saat melintas di daerah exit pandangan saudara Adi merasa ada yang mengetuk pintu ataupun kaca sebelah kiri mobil tersebut dengan kelajuan normal 60 sampai 80 km setelah kami melakukan interogasi ataupun juga menanyakan konologis yang bersangkutan pada saat di wilayah jalur pandangan kemudian yang bersangkutan merasa ada satu sosok ya satu sosok wanita di sebelah sisi kiri dari pengemudi nah dari situlah yang bersangkutan seperti out of control hanya mendengarkan google map saja dan tiba-tiba sudah sampai di lokasi wilayah Pacet Mada kecamatan Pacet yang kita lihat bersama ya jalanan sangat terjal kemudian juga sangat karena kanan kiri ada jurang dan lain-lain namun perasaan dari pengendara seperti berkendara di jalan tol ataupun mulus tidak ada halangan sama sekali nah disinilah himbawan dari kami selaku kepolisian yang mana apabila setiap pengendara yang akan mengendarai kendaraan bermotor roda 4 atau roda 2 yang merasa ngantuk yang merasa kurang fit ya tolong beristirahat pada tempatnya di tol sudah disiapkan ada res area di tempat kami juga di jajaran wilayah kabupaten Majukerto wilayah kami di wilayah posek-posek menyiapkan tempat istirahat apabila dibutuhkan agar nantinya masyarakat ataupun juga pengemudi kendaraan roda 2 roda 4 bisa selamat sampai dengan tujuan dan dengan kegiatan google map yang ada mungkin juga dengan kondisi kanan dan kiri yang mana mungkin didapati hanya hutan belantara ya setidak-tidaknya apabila menemukan seseorang ataupun juga warung mungkin bisa bertanya supaya juga bisa tidak tersesat sampai dengan kondisi sekarang Alhamdulillah saudara Adi bisa kita evakuasi dengan selamat dan juga kendaraan roda 4 juga bisa kita evakuasi tanpa adanya halangan tanpa adanya juga gangguan dan saya pesan dan saya juga ingatkan yang paling utama setiap kita berkendara tetap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dalam proses kita berkendara selamat sampai dengan tujuan mungkin itu bisa saya sampaikan teman-teman oke siap kemudian cek lagi kemudian lihat mobil lagi kemudian bapak yang terakhir melihat siap 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 bener siap 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 siap